Al-Fatihah 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 Atau orang yang kondisinya lemah Yang tidak bisa atau tidak mungkin untuk kembali kuat Setelah dia bulan Ramadan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan Yakni di dalam surat Al-Baqarah Ayat 184 Dan wajib bagi orang-orang yang berat Untuk menjalankan ibarat puasa Yakni orang yang tua Kemudian orang yang sakit-sakitan terus menerus Maka bagi dia adalah membayar fidyah Yakni memberi makan orang fakir miskin Sampai orang fakir miskin itu kenyang Setiap harinya selama dia meninggalkan puasa Ramadan Kemudian yang terakhir Golongan yang keempat adalah Wanita hamil dan menyusui Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan Di dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Manasai Sesungguhnya Allah meringankan separuh sholat Dari musafir Juga puasa dari wanita hamil dan menyusui Dari hadis ini Ulama berbeda dua pendapat Tentang wanita hamil dan menyusui Pendapat yang pertama adalah Wanita tersebut Kewajibannya nanti adalah Mengkodoh saja Mengkodoh puasa yang dia ditinggalkan Nanti setelah kuat untuk menjalankan puasa tersebut Kemudian yang kedua Perbedaannya adalah Mereka wanita tersebut Yang hamil dan menyusui Wajib mengkodoh dan membayar fidyah Pendapat yang terkuat adalah Pendapat yang pertama Yakni Kewajiban daripada wanita hamil dan menyusui Adalah mengkodoh puasa tersebut Di lain waktu di luar bulan Ramadan Demikian Semoga bisa bermanfaat Untuk kita semuanya Wallahu ta'ala a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh